Teng meriki bosone ngapak nopo mbotan? Teng meriki ngapak? Gepon berarti kalau begitu saya berusaha pakai bahasa Indonesia biar jenengan paham gak? Kenapa? Kangkung? Jangkung? Oh campur! Jangkung, kangkung. Ya saya pakai bahasa Indonesia campur-campur. Kulau tegaskan dari awal dulu pengumuman bagi ibu-ibu yang merasa bokongnya gemprot. Tidak usah berdiri karena kalau berdiri kasian yang belakang tidak kelihatan. Tidak usah kuning. Tidak usah tutup. Tidak usah kok tegaskan dari moment. Tidak usah jurup. Tidak usah. yeh aku tahu dirimu kepengen gawe status yeh masalah syuting menyuting jenengan tidak perlu repot-repot nge-video kulo dari awal hingga akhir karena sudah ada petugasnya piambak loh saya muntun kata yeh sudah ada petugasnya nyuting dari awal hingga akhir jenengan tinggal fokus ke saya masalah status nanti kulo kasih waktu untuk wuh nanti kulo kasih waktu untuk jenengan nge-foto kulo nge-video kulo tapi setelah itu fokus ke saya sedoyong yeh jadi biar HPnya tidak terlalu tinggi biar tidak menutupi yang belakang tidak usah menyuting kulo dari awal hingga akhir setuju biar semuanya fokus tengkulo siap siap sih biarkan kulo melihat yang sebelah kanan sing rebut ayo orang menang-menang ini Hai ayo gimana ini jenengan minta berdiri nopo duduk iyo wesi lunggoh ayo Hai kotaan nanti jangan-jangan dulu jangan jalan dulu sebelum kuloko mandong yeh Mbak Mbak kotak-kotaan Sudah-sudah duduk semuanya ayo anak-anak duduk anak-anak Hai nopo nek bosong ngapai duduk nopo jagong ayo jagong ayo gong ayo 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 inf pair Hai penoboh dereng пош dereng nga e know metu Sudah Sambon Ayo cepetan Sambon Legah mawan Sambon 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 Lenggah Lenggah saja Lenggah saja Lenggah mawan Sambon Sambon Oke jajal Polo mulai Assalamualaikum Nyuntolong sebelah kanan Jangan tertipakan rumen Biar suaranya Kula tidak kalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Naik bemo ketemu kenek Naik bemo ketemu kenek Oke cakep Naik bemo ketemu kenek Was ketuman senek Durung Niki Sambon Niki Sambon Sebelah mereka Sambon Sdayo Dereng Eh Nokor dereng Ikan hiu Ikan lohan Kasian Memang Memang Sdayo Harus tertip dulu Biar suaranya kula Kepirang Biar suaranya kula Tidak balapan Dengan Dengan Sdayo Ngateng Kula ingatkan kembali HP nya jangan tinggi-tinggi Yang pertama Kasian Yang pertama Kasian Yang belakang Yang kedua Kasian Mange tukang sotinya Mange hasilnya Tidak estetik Karena ketutupan HP mu Begitu Ngi Sallu ala Nabi Muhammad Kenapa Kenapa Oh Ngateng Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Masya Allah La yasukul khaira illallah Bismillahirrahim Masya Allah La yasrifu su'a illallah Bismillahirrahim Masya Allah Maka na min ni'matin Famin Allah Bismillahirrahim Masya Allah La hawla Wala quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Alhamdulillah 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 Sesepuh Pinispuh Poro Bunyai Poro Kiai Ingkang Kaulo Ta'dimi Kaulo To'ati Serta Kulo Ajeng Ajeng Barokah Manfaat Ilmunipun Wabil khusus Ingkang Kaulo Hormati Segenap Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tamu Undangan Ingkang Tumut Hadir Sa'meniko Ingkang Kaulo Hormati Bapak Kiai Haji Nur Hasan Ingkang Kaulo Hormati Bapak Kiai Haji Mustoli Ingkang Kaulo Hormati Bapak Kiai Siswandi Bapak Kiai Jauton Bapak Kiai Imam Bukhari Ingkang Kaulo Hormati Camat Bapak Camat Karang Karang Sambung Bapak Camat Hadir Ingkang Kaulo Hormati Bapak Polsek Karang Sambung Ingkang Kaulo Hormati Koramil Karang Sambung Ingkang Kaulo Hormati Kepala KUA Karang Sambung Ingkang Kaulo Hormati Ketua Nadutul Ulama Kecamatan Karang Sambung Ingkang Kaulo Hormati Ketua muslimat kecamatan Karangsambung hingga Allah hormati kepala desa Langse Langse pokoknya kepingin Langse Langse hingga Allah hormati kepala desa Langse beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai hingga Allah hormati takmir masjid miftahul iman hingga Allah hormati SIPMM saking pondok pesantren Al-Kahfi solamangu solamangu ya sabar somalangu hingga Allah hormati Bapak Haji Pawet anggota DPRD Kabupaten Kebumen hingga Allah hormati sekena panitia isrok-isrok mi'rod desa Langse oh Langse hingga Allah hormati seduwayo poro bapak ibu ingkang dimuliakan kalian Allah di tunggak no gaunok sing amin bless pertama yang paling utama Alhamdulillah kita bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya rabbal alamin bangki seduwayo sehat kabah alhamdulillah ini keberapa kalinya aku lo kesini satu pertama kali pantesan iya 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 kaget ya ada orang manis kayak saya ya yeh mukhi-mukhi seduwayo pinaringan sehat walafiat saya yakin diantara banyak orang yang hadir disini ini ngapunten pasti ada satu atau dua yang sebenarnya awae sakit tapi saking kepengennya hadir saking kepengennya tabarukan memaksa untuk berangkat semoga sing sakit-sakit diparingi sehat sing sehat ya tambah sehat amin Allahumma amin saya itu ikut bahagia sekali pengajian disini alhamdulillah yang hadir ini insya Allah berapa orang oh ribuan yeh heran kula ini ki orib kabe yeh alhamdulillah insya Allah orib kabe yeh karena ngapunten banyak orang yang hidup tapi pada hakikatnya mati kok bisa kula bilang seperti itu banyak sekali orang jasadnya hidup tapi hatinya mati maksud dari hati yang mati itu bagaimana hati yang mati itu ya hati sing gak urib hati sing gak urib niku hati sing mati hati sing mati niku hati sing hati sing gak urib hati sing gak urib niku hati sing hati sing kalau disini boso gendeng apa gendeng gemblum 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 oh disini bosennya gemblum kok kayak suara apa gitu ya orang yang hatinya mati itu berarti tidak ada setrungnya ibarat kata lampu nek onok lampu cop copane lampu ini ku jenengnya nampo nek temer iki setrume lampu setrume lampu ini loh untuk ini kan lampu nah iki wadae cutian pitingan ibarat kata lampu kalau dicopkan dicopkan di encepkan dicolokkan ke pitingan dicolokkan ke pitingan tapi tidak nyala tidak bisa nyala berarti pitingan nek onok setrume setrume iya oh alah geng 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 saya tadi tanya kali orang yang jemput kulo niki mangke ngapa nopo mboten bahasanya nge ngapa tapi nge mboten nopo mboten ngapa nge cuman kadang-kadang orang ngapa kali bosoni kulo kan ada perbedaan ngoten lo nge jadi kemarin itu pas kulo beberapa hari ngaji di tegal tegal kan nge ngapa nge ketika kulo ngawas di tegal ternyata kulo ke perusut ke perusut ngomong jorok yang di surabaya itu bukan bahasa jorok ketika saya ucapkan itu ternyata bahasanya jorok semuanya kaget kok ngomong jorok ternyata karena memang bahasanya yang berbeda jadi nanti kalau misalkan ada perbedaan bahasa atau bahasa-bahasa kulo yang ternyata memang tidak pantas di ucapkan tenggene bosong apa dengan maklumi mawon karena memang bahasanya berbeda ternyata masolli ala sayyidina muhammad monggo kita buka dengan wawasan manggih tereng tereng aman aman manggih kulok manggih kulok kode nge manggih kulok kode ini grup nopo namini anisaf kosidah putri an nisyaf hidayah oh kosidah putri wawaduk wawaduk seng main oh ini ga wawaduk ya Allah cak ayu ini samian operator mic volume aku miki volume naik lagi nge biar tidak terlalu dekat kali lambik ini bibir kulo tetap ucapkan alhamdu male male lagi lagi niki suaranya boten niki volume sedoyoh monggo mau sholawat khusus sholawat niki kulong boten nusah diiringi boten nusah dibekingi bene cek suarane tiang tiang mawan kali kulong ngatan nge sallu ala nabi muhammad nek tiang koatine urib dalam kondisi apapun sesusah apapun dijak moco sholawat tetep moco sholawat sallu ala nabi muhammad sholatullah 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 sallamullah 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 on the ark sallamullah selamat menikmati 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 mati 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 ya memang nada bicaranya memang harus seperti itu ya ya satu-satunya yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal adalah dongah hanya doa yang diinginkan orang-orang yang meninggal ada orang yang bilang doa itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang mati ngapunten doa itu sampai kepada orang yang mati kalau ada orang yang bilang doa tidak akan sampai kepada orang yang mati tetap sampai kenapa kalau bilang tetap sampai kalau doa tidak sampai kepada orang yang mati tidak mungkin ada yang namanya sholat jenazah adanya sholat jenazah itu karena memang orang yang mati Itu botol Donga Jangan guyu Aku sudah berusaha ngomong dongai ini Doa itu ternyata sampai Makanya ketika sholat jenazah Di takbir ketiga Ada bacaan Ya Allah ampuni dia Warhamhu rahmati dia Minta ampunan untuk orang-orang yang sudah meninggal Hanya doa yang dibutuhkan Makanya jenengan Kita dianjurkan biasanya kalau lewat kuburan Lewat makam Itu dikengken ngucap salam Assalamualaikum ya ahlal kubur Kenapa? Ya dalam rangka mendoakan orang yang meninggal Assalamualaikum Orang-orang yang di kuburan itu juga nyaut Tahu nyaut? Nyaut itu Jawab Dulu Sahabat itu ada yang tanya kepada kanjeng nabi Jeng nabi Kenapa sih kok kita disuruh salam Ketika Ketika lewat tenggene kuburan Ketika lewat tenggene makam Terus maten-maten kanjeng nabi ini ku Meneng mendel mawon Mendel Setelah itu Orang sahabat ini tanya lagi Apakah mereka mendengar Hal hum yastami'un Hal hum yajibun Apakah mereka mendengar Apakah mereka menjawab Kanjeng nabi Jawab Hum yastami'un Hum yajibun Mereka mendengar Mereka menjawab Kabe Sing nanggone makam Iku kerungu Mendengar Dan menjawab Oh menjawab Gekan jeng nabi Iya Mendoakan kita balik Makanya Nek liwat tenggene kuburan Dikeng kene muni Assalamualaikum Ya ahlal kubur Ada cerita bu Ada suatu cerita Seorang kiai Jadi kiai ini Penggawainya itu Penggawainya itu apa ya Kiai ini itu Kebiasaannya memang Menjadi musafir Biasanya tenggene perjalanan Nah jadi Sukanya ikut tenggene perjalanan Jadi sehari itu Bisa lewat kuburan itu Tiga sampai empat kali Kiai ini ki Itu sehari bisa Empat sampai Tiga sampai empat kali Lewat kuburan Ngapun tan Ketika kiai ini Di dalam mobil Tapi di dalam mobil Ketika di dalam mobil Ternyata Kiai ini mobilnya Kesandong jeglongan Apa jeglongan itu Sami Sami jeglongan Mobilnya itu Iti Sami Mobilnya ini Kesandong jeglongan Jegluk Setelah itu Kiai terbangun Ketika kiai terbangun Ternyata Kiai ini sekilas Melihat Ini loh Apa yang Tengger itu loh Nissan Nissan Kalau bos Boso Ngapa Maesan Baesan Paesan Paesan Ternyata ketika Membuka mata Kiai ini melihat Paesan Paesan Dilihat Kiai langsung Kaget Ya Allah Langsung ngomong Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Setelah itu Kiai ini Dijawil Kali sopere Ngapun tan Yai Niku waw Kuburan Cina Gara kiai ini Oh ya Gak apa-apa Terus sopere Tanya Apakah kuburan Cina itu Mereka juga Menjawab Yai Seperti kita Kekuburan-kuburan Orang-orang Biasa Loh Jawab Kuburan Cina itu Meskipun orangnya Cina Itu tetap bisa menjawab Kita ngomong Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Kuburan Cina Gak jawab Hayya We orang salah Alamate Ternyata Doa yang kita panjatkan Doa yang selalu Kita ucapkan Itu nyampe Kepada Orang-orang Yang sudah meninggal Kita Mati Gak ngawadonya Herta Tidak dibawa mati Orang yang sudah meninggal Yang dibutuhkan Cuma satu Nopo Donga Nopo Donga Dungoto Makanya Kanjeng Nabi Nate sanjang Irhamu Mautakum Bisodakoh Jenengan Kalau Kepengen Ahli Kuburnya ini Dimaafkan Dosa-dosanya Bersodakoh lah Untuk orang-orang Yang sudah meninggal Sodakoh Untuk orang-orang Yang meninggal Itu boleh Boleh Ya Allah Saya niatkan Sodakoh ini Untuk orang tua Saya yang sudah meninggal Boleh Ya Allah Saya niatkan Sodakoh ini Untuk anak saya Biar anak saya Solih-solihah Boleh Ya Allah Saya niatkan Sodakoh ini Untuk kebaikan saya Semoga saya diberikan Tambah kebaikan Di dalam hidup saya Boleh Nah setelah ini Akan ada Pahala berjalan Langsung mencem Akan ada Kota infak berjalan Minta tolong Diisi Biasanya orang sini Kalau ngisi Kota infak Berapa? Saikhlasnya Saikhlasnya Seribu Sodakoh itu Gak apa-apa Gak ikhlas Gak apa-apa Gak apa-apa Ayo Saya ulangi Sekali lagi Sodakoh Gak ikhlas Gak popoh Gak apa-apa Sodakoh ikhlas Gak ikhlas Gak penting Yang penting banyak Loh Kok gitu Neng Kalau gak ikhlas Gimana Nanti gak diterima Diterima Jadi gini Bu Konsep sodakoh Itu memang Awalnya Gak ikhlas Dipaksa Misal Saya gak ikhlas Ya Allah Sodakoh seratus ribu Paksa seratus ribu Setelah itu Sambil belajar ikhlas Sama halnya Ketika sholat Mbak Gak sholat Enggak Saya gak sholat Karena gak bisa khusyuk Menunggu khusyuk Loh kapan Paksa sholat Sambil belajar Khusyuk Sama sodakoh Paksa sodakoh Sambil belajar Ikhlas Tapi tak lihat Orang sini Insya Allah Loman-loman semualah Karena orang medit itu Punya ciri-ciri tertentu Apa ciri-ciri orang medit Pakai kerodong kuning Saluh ala nabi Muhammad Jadi sodakoh Harus dipaksa Awas loh Saya minta tolong Untuk yang pegang kotak infak Kotak infaknya Jangan dilepas Jangan dilepas Kayak tadi Jadi kotak infak Jangan sedikit Jangan dilepas Kotak infaknya Tetap dipegang Dan dilihat Kalau ada ibu-ibu Yang gelangnya besar Ngisi dua ribu Minta lagi Sodakoh harus dipak Sangat Gak ibu Bu Apalagi Biasanya 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 Yang lombok kursi Ku duwete akeh Biasanya 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 Yang lombok kursi Duwete akeh Gak bu Gak? Berarti Nek ngisi Nek gak akeh Ya isin Karena biasanya Orang yang dodok kursi Itu orang-orang penting Nek ngomong Gak penting ya Selonjoran Gak apa-apa Gak apa-apa Sallu'ala Nabi Muhammad Nanti Awas loh nge Diisi dengan Sebaik-baiknya uang Siap? Siap nge Awas Tak delok Soko kene Ngisi Jaluk mana Salu'ala Nabi Muhammad Nanti sekalian ada Ini bagi berkat Buat yang dereng Angsal Sang lombok kursi Ngisi ini Seng akeh Seluku 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 Padok Padok Seluku'ala Nabi Muhammad 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 Hei payong muda Seluku seluku bata Sik tak teluk disik Semuanya lihat ke arah sana Jajan gelok ikuti si piroi wong Si romo menyangso lo Rongewu Leple lehe payong muda Makinin Lalo oba Wong mati Ora oba Rongewu Iyan oba matani bocah Iyan orep sergam ibadah Jadi kan kali solawatan ya Seluku seluku bata Lalo oba Iyan lain lo Si romo menyangso lo Leple lehe payong muda Suku seluku bata Lalo oba Iyan lain lo Si romo Lalo oba Iyan bank language Iyan lain lo Lalo oba Iyan lain lo Sauduku bata Iyan lain Team Iyan lain lo immersive Al-Fatihah 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 Itu membawa sepeda motor bu Oh jadi kayak gitu Ngapun kan dia panitia itu sampai Kasian sama saya Mana mobilnya Gak punya saya punyanya sepeda motor Untung saja saya sudah Ikut pelatihan membawa berkat Jadi berkat-berkat kayak gini bisa saya Bawa pakai sepeda motor Tapi panitia sekarang saya bawa mobil Enggak saya gak minta Saya mau ngomong tok saya bawa mobil Isro itu perjalanan kanjeng nabi Dari masjidil haram Ke masjidil aqso Itu namanya Isro Ngapun ten Perjalanan mikroj Itu perjalanan kanjeng nabi Dari langit pertama Sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha Itu namanya perjalanan Mikroj Napa bu? Mikroj Setelah itu Kanjeng nabi kembali lagi ke masjidil haram Dan itu ditempuh dalam waktu tempo Cuman satu malam Toh Sa'wengi ma'won Satu malam saja Kalau dicoro akal Coro di nalar Gak masuk akal Kok bisa? Perjalanan dari masjidil haram Ke masjidil aqso Dari langit pertama Sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha Ditempuh dalam waktu tempo satu malam Gak mungkin Gak ada yang percaya pada waktu itu Dan peristiwa itu terjadi di bulan roja Ngapunten Saya ingin tanya Jenengan bulan-bulan hijriya sudah hafal semua Hafal gak? Ayo coba-coba Muharram Soh Robiul Robiul Jumatil Jumatil Re Syah Ramadan Syawal Zul Zul Koda Zul Hijah Zul Main Zul Gembul Disini ada namanya orang Zul Gembul Jadi Ngeten Bulan rojab ini Di bulan rojab Kulon jenengan dianjurkan untuk memperbanyak amalan Karena semua amalan Dilipat gandakan menjadi dua Pahala semua amalan Dilipat gandakan menjadi dua Bu Ngapunten Yang tadi saya cuma bercandang ya Jangan dibawa pulang Enggak Mau jarene wulan-wulan Enggak Ngeten Dol main Dol gembul Itu enggak ya Enggak Jangan dibawa pulang Jangan dibawa pulang Tadi sampai Dul kok Dadul Hijah Sudah sampai situ saja Dato sengiten Ketika di bulan rojab Semua amalan Pahalanya dilipat gandakan jadi dua Bukan hanya pahala Tapi dosa Itu juga dilipat gandakan jadi dua Makanya ketika jenengan melakukan sesuatu Dosa yang biasa jenengan melakukan Dosa yang biasa jenengan lakoni Itu ketika di bulan rojab Mulai dihati-hati Karena dosanya bisa berkelipatan menjadi dua Awas ye Makanya kulan jenengan diajari Insyaallah semuanya sudah tidak asing Dengan doa yang diajarkan langsung Kale kanjang nabi Doanya peripun Allahumma bariklana Fima rozaktana Lembarnya anu ngowokabe Ayo Jadi gini biar gampang Allahumma Allahumma Daripana Afi Wajabah 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 Wabalyuna Komatona Wawfirlana Saya yakin semuanya hafal Yang gak hafal Monggo mulai belajar Karena ngapun ten Jangan tidak bisa Tidak perlu memilih amalan-amalan yang sulit Tidak perlu memilih amalan-amalan yang susah Daripada tambah bengong Mending amalan-amalan yang gampang Seperti Allahumma bariklan Nah itu Diwocok terus Nyetir Allahumma Masak Allahumma Nyetir Ika Allahumma Nyetir Honda Allahumma Lerah Honda kan gaya Ini endorse Jadi pilih amalan yang baik-baik Apalagi Apalagi Niki diadakan acara Israq Mi'rod Dikumpulkan semua orang ini Ketika membaca Allahumma Barik Niki Insya Allah Dijabah Katut Katut Keterima Kabe Paham Gek Kulang Gek Bosa Jawa Ngoten Gek Paham Gek Bosa Jawa Wailah Sak Menten Katanya Gak Diterima Kale Gusti Allah Wong Siji Diterima Kale Gusti Allah Wong Sak Mene Kae Melu Katut Diterima Kabe Melu Katut Katut Itu Kegawa 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 Kabe Ikut Diterima Semuanya Sama Kayak Sholat Makanya Jenengan Jangan Kemalan Tahu Kemalan Oh Jogaya Sembayang Dewi Karena Apa Sholat Kita Sendirian Kulo Yakin Apalagi Sholatnya Orang Langse Langse Apalagi Sholatnya Orang Langse Ini Saya Yakin 99,9% Ngelamun Ayo Gena Pembatan Kalau Ketika Niat Saya Yakin Nggak Sholih Fardus Subahi Farduduri Empat Rokaat Allahu Akbar Ketika Istitah Kabir Walhamdul Udan Mane Aduh Aduh Mayoritas Orang Kalau Sholat Itu Ngelamun Gena Pembatan Sujud Ya Awok Lambiku Sami Allahu Liman Hamidah Klontang Kucing Ayo Gena Pembatan Mayoritas Ngelamun Tapi Kalau Jenengan Sholatnya Berjamaah Kalau Jenengan Sholatnya Bareng Bareng Ada Yang Diterima Satu Semuanya Kegawa Eh Leruskan G Kegawa Kegawa Sama Halnya Sholat Maka Sholatnya Imam Dan Sholatnya Makmum Itu Saling Menyundang Saling Menyundang Itu Saling Menolong Tapi Kalau Makmum Itu Kan Tidak Ada Syarat Tertentu Jadi Semua Orang Bisa Jadi Makmum Makmum Itu Bebas Tidak Bisa Ngaji Boleh Jadi Makmum Botan Saget Sembayang Bisa Jadi Makmum Sholat Diam Tok Ketika Jadi Makmum Ini Tetap Sah Makanya Ketika Orang Baru Masuk Islam Itu Dianjurkan Selalu Ikut Jamaah Karena Belum Bisa Bacaannya Karena Apa Yang Bertanggung Jawab Ketika Jamaah Adalah Kalau Orang Mau Jadi Imam Itu Tetap Ada Syaratnya Harus Pinter Harus Pinter Itu Maksudnya Ngerti Apa Saja Yang Tidak Boleh Dilakukan Ketika Sholat Apa Saja Rokon Rokonya Sholat Harus Pinter Sama Halnya Ketika Jangan Memilih Pemimpin Ketika Jangan Memilih Pemimpin Ada Syaratnya Nopo Pinter Ngerti Paham Apalagi Niki Zamane Pemilu Nopo Malih Niki Waktale Pemilu Jangan Jangan Sampai Tukaran Gara Gara Bedo Pilihan Apas Saya ingatkan Kembali Mau pilih Nomor Satu Dua Tiga Boleh Empat Boleh Empat Siapa Kulo Maksudnya Itu Jangan Sampai Kita Bertengkar Gara Gara Bedo Pilihan Di Surabaya Itu Ada Orang Sampai Sekarang Itu Belum Akur Sejak Kapan Sejak Sepuluh Tahun Yang Lalu Pemilihan Jokowi Prabowo Sampai Sekarang Belum Akur Akur Itu Ya Akur Pokoknya Sampai Sekarang Itu Masih Encap Encap Plora Seledet Sampai Sekarang Kan Gak Enak Akhirnya Terjadilah Perang Dingin Maksud Ketemu Gak Enak Kalau Punya Masalah Sama Orang Ketemu Gak Seneng Ketemu Ketemu Karowong Gak Seneng Wahyai Pengajian Aku Tak Budal Kari Kari Ben Gak Ketemu Wong Ternyata Wong Budal Kari Kari Eh Wong Nanggone Ngarep Oma Gak 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 Ngarep Oma Buka Lawang Oh Nah Wong Ikum Akhirnya Lewat Buri Padahal Buri God Ya Kecegur Kak Paham Jangan Nganek Bosong Ngetan Gak Kecegur Itu Apa Kecemplong Hidup Kalau Punya Masalah Dengan Orang Punya Iri Dengki Hati Jangan Harap Jenengan Tenang Bahkan Kalau Jenengan Punya Benci Sedikit Pun Dengan Orang Dengar Kendaraan Nyes Males Ayo Bagaimana Bagaimana Bedes Tau Bedes Bedes Itu Ketek Ketek Itu Monyet Monyet Kerah Monyet Itu Ya Kayak Gini Contohnya Makanya Ngapun Tuan Itu Doa Itu Saling Menyundang Kalau Doa Bersama Sama Itu Sudah Pasti Diterima Makanya Jangan Kemalan Ojuk Kemalan Sholat Dewi Sholat Bareng Bareng Sholat Jamaah Ngapun Gapun Kiro Kiro Kalau Di masjid Sini Kira Kira Biasanya Kalau Sholat Sobol Jamaah Juga Penuh Kayak Gini Oh Masya Masya Kalau Duhur 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 Juga Penuh Sampai Keluar Keluar Gini Masya Allah Asar 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 Juga Sampai Melebar Kesana Oh Masya Allah Ya 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 Enggak Percoyo Blas Aku Ternyata Sholat Itu Saling Menyundang Kita Sholat Jamaah Itu Bu Diundang Kale Gusti Allah Diundang Lima Waktu Dan Diberi Jatah Masing Masing 27 Derajat Nek Jarewo Ngapak Pitu Likur Ya Bener Taga Pitu Likur Derajat 27 Derajat Diundang Orang Kalau diundang Dapat 27 Derajat Terus Mau Datang Itu Berarti Orang Waras Orang Ketika Ada Pengumuman Misal Pak Camat Pengumuman 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 Bagi Warga Karangsambung Yang besok Pagi-pagi Datang Ke rumah Saya Masing-masing Akan Mendapatkan Uang Satu Juta Rupiah Terus Dengan Datang Ke rumah Pak Camat Berarti Waras Paham Ke Lah Jenengan Pengen Dapat Saya Pengen Dapat Uang Satu Juta Dari Pak Camat Tapi Tidak Mau Ke rumah Pak Camat Berarti Wong Waras Alias Gemblong Kenapa Gemblong Kan Gemblong Orang Dikasih Terus Datang Berarti Wong Waras Assolatu Khairum Minan Naum Kiro Kiro Wong Lang Se Iki Akes Sing Sholat Budhal Sholat Apa Akes Sing Turu Berarti Wong Lang Se Wong Paham Kenapa Se Kita Kok Kadang Itu Berat Budhal Sholat Itu Abot Karena Tidak Merasa Butuh Karena Tidak Merasa Membutuhkan Ngapun Tan Kalau Misalkan Ada Pengumuman Seorang Yang Adan Pengumuman Pengumuman Bagi Siapa Saja Yang Besok Ikut Jamaah Sholat Subuh Di Masjid Maka Masing-masing Akan Mendapatkan Uang Sinilai 27 Juta Rupiah Wuh Dan Terus Bledek Banjir Budhal Mbak Mbak Ini Mata Duitan Karena Merasa Butuh Kita Gak Datang Kenapa Karena Gak Merasa Butuh Kadang-kadang Orang Itu Pujian Pujian Apa Biasanya Nek Jawa Buk Peripun Muslimin Muslimat Monggo Jamaah Sholat Boten Semerat Gak Gak Tau Ganjaran Nipun Pitul Likur Pitul Likur Derajat Gak Tambah Budhal Nang Mejet Bah Pitul Likur Bah Walul Likur Karena Tidak Merasa Butuh Apalagi Perintah Sholat Ini Langsung Dari Gusti Allah Tenggene Kanjeng Nabi Tanpa Perantara Ketika Isra Mi'rod Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Sampai Langit Ketujuh Dari Langit Pertama Sampai Langit Ketujuh Sidratul Muntaha Kanjeng Nabi Mendapatkan Perintah Langsung Dari Allah Kalau Perintah Zakat Perintah Puasa Itu Melewati Malaikat Jebril Tapi Kalau Perintah Sholat Ini Langsung Dari Gusti Allah Tenggene Kanjeng Nabi Mankane Saking Penting Sholat Ibu-ibu Jamaah Amerika Sholat Jangkep Napa Bolong Jangkep Napa Bolong Jangkep Jangkep Bolong Napa Buntu Insyaallah Jangkep KB Mugi-mugi Setelah Pengajian Sholat Jangkep KB Amin Allah Huma Ngapun Manfaatkan Waktunya Dengan Sebaik Mungkin Mumpung Sehat Mumpung Sekuat Kadang-kadang Kita itu Harus Ditegur Terlebih Dahulu Bu Kita Harus Dikasih Masalah Terlebih Dahulu Dikasih Kondisi Yang Tidak Enak Terlebih Dahulu Baru Sadar Kulo Ceritani Mas Volume Munggah Mana Poron tak Ceritani Bu Jadi Niki Ceritanya Saya Dapatkan Ketika Saya Umroh Kemarin Jadi Baru Beberapa Waktu Lalu Kulo Niku Pulang Umroh Jadi Ketika Umroh Itu Kan Ada Yang Namanya Mutawif Mutawif Itu Pembembing Jadi Kalau Umroh Itu Sudah Pasti Ada Pembembing Yang Disana Yang Ngajarin Jenengan Yang Nanti Umroh Bagaimana Itu Ada Mutawif Jadi Saya Itu Kebetulan Akrab Dengan Mutawif Dan Sering Cerita Cerita Beliau Ini Tiba-tiba Cerita Ceritanya Diambil Dari Kairu Semerap Kairu Kairu Tetangganya Langse Kairu Tengganya Mesir Tengganya Bundi Mesir Suatu Ketika Cerita Ini Kalau Dapatkan Dari Ustadz Ustadz Cerita Jadi Di Kairu Itu Pernah Ada Seorang Pemuda Seorang Pemuda Laki-laki Yang Tiba-tiba Mengalami Kecelakaan Parah Bu Namanya Juga Kecelakaan Masa Kecelakaan Cerut Karena Itu Bukan Kecelakaan Terjadi Kecelakaan Yang Sangat Parah Waktu Itu Sampai Dimana Pasien Laki-laki Ini Kakinya Patah Dia Harus Dirawat Sampai Sembuh Dan Itu Membutuhkan Waktu Bertahun-tahun Tiga Tahun Lamanya Lari Niki Enggak Sembuh-sembuh Belum Sembuh-sembuh Kok Bisa Enggak Sembuh-sembuh Kenapa Tidak Bisa Sembuh-sembuh Karena Memang Saking Parahnya Kakinya Kakinya Itu Sampai Digantung Ke Atas Orang Kalau Sakit Kakinya Terus Digantung Ke Atas Gitu Loh Orang Isot Tak Praktek Nak Kakinya Di Atas Kakinya Ditaleni Di Apa Ya Ditalikan Ke Atas Di Gips Gitu Loh Nah Ketika Pada Saat Itu Ada Seorang Sheh Seorang Sheh Ini Punya Ke Istiqomahan Istiqomah Apa Sheh Ini Setiap Minggu Suka Sekali Nyambangi Orang Sakit Nyambangi Orang Sakit Itu Menjenguk Menjenguk Orang Sakit Jadi Setiap Minggu Sheh Ini Berkeliling Keliling Rumah Sakit Pintu Pintu Ditok Tok 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 Assalamualaikum Tok Tok Assalamualaikum Assalamualaikum Semuanya Dijenguk Kali Sheh Sampai Pada Waktu Dimana Sheh Ini Sampai Ketempat Pemuda Ini Pemuda Ini Diparani Kali Sheh Tok Salamualaikum Waalaikum Salam Ya Sheh Engkau Datang Lagi Sheh Iya Aku Datang Setelah Datang Setelah Itu Sheh Duduk Di sebelahnya Orang Yang Sakit Ini Sheh Bilang Sabar Ya Le Kalau Di Surabaya Panggil Anak Laki Laki Itu Le Kalau Disini Nang Sabar Yonang Nang Itu Apa Bu Olan Oh Kalau Di Surabaya Le Tole Gitu Kalau Disini Nang Olan Sabar Yonang Ujian Mu Iki Iku Gaweng Angkat Derajat Mu Ujian Yang Kamu Alami Ini Itu Untuk Mengangkat Derajat Mu Penyakit Yang Kamu Alami Ini Musibah Ini Iku Untuk Mengangkat Derajat Mu Anak Lan Nang Nangis Bu Nangis Luar Biasa Musibah Ujian Sesecoo Tidak Musibah Tidak Seng Tidak Tidak Nanti Tidak 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 Cuman biasanya ya dapet. Es. Ya, Sheikh. Engkau bilang bahwa sakitku ini mengangkat derajatku. Tapi sesungguhnya aku juga bersyukur. Sesungguhnya juga aku senang. Karena sakit ini, tiga tahun aku tidak bisa kemana-mana. Jadi sebelum aku mengalami kecelakaan ini, aku orang yang suka membuat onar. Aku suka judi. Aku suka mabok-mabokan. Tahu mabok-mabokan? Tahu. Di sini ada orang yang suka mabok-mabokan? Tahu. Oke, mungkin-mungkinan tobat. Aku tukang soteng. Aku orang yang suka mabok-mabokan. Aku itu kelakoannya suka bikin onar. Dan suka bikin heboh masyarakat. Aku suka tawuran. Tapi setelah aku sakit dan kakiku digips, aku akhirnya banyak waktu untuk beribadah. Dulu aku tidak pernah sholat. Sekarang aku sholat jangkep lima waktu. Bahkan aku juga melakukan duha. Ibu meriki duha apa mabokan? Bahkan mabokan? Bangun malam, bangun. Lapo pipis. Nah, kayak tunggalnya. Bahkan aku bangun malam. Aku tahajot. Aku berdikir sepanjang hari. Dan tiga tahun aku tidak bisa bergerak. Tiga tahun ini aku bisa menghatamkan hafalan 30 joss. Bukan hanya satu joss, dua joss. Atau joss apel, joss mangga. Tapi 30 joss aku sudah hatam. Gara-gara penyakit, gara-gara sakit. Dan kecelakaan yang diberikan oleh Allah. Ngapun ten, jangan menunggu kecelakaan. Ojo nunggu tiba. Ojo ngeteni elek kondisi ini. Kadang-kadang kita kan nunggu jelek kondisinya. Gepuk gek? Nek dunga. Kadang gek butuk. Kadang nek dunga jenengan gek. Waktu nih gek. Pas wayai susah lah gek dunga. Gak yuk. Gek nama badan. Gek jajal. Tako nih. Kiro-kiro. Dunga. Eh, dongah. Donga. Kiro-kiro. Donga. Niku lebih cepat diijabah ketika kita senang. Atau ketika kita sedih. Tak balai nih mana? Iki. Iki. Sebelah ini. Seng menek-menek. Kira-kira doa lebih cepat diijabah ketika kita senang. Atau ketika kita susah. Coba regu A. Regu kender-kender nangkali. Kira-kira doa lebih cepat diijabah ketika kita senang. Atau ketika kita susah. Susah. Mantep. Kira-kira doa lebih cepat diijabah ketika kita senang. Atau ketika kita susah. Regu B. Susah. Mantep. Saat ini regu C. Wajah-wajah jemburis. Doa lebih cepat diijabah ketika kita senang. Atau ketika kita susah. Ternyata. Doa lebih cepat diijabah ketika kita senang. Orang usah keplok-keplok gak oleh hadiah. Kok bisa doa lebih cepat diijabah ketika kita senang. Ternyata. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Ketika kita senang. Kita cenderung lupa. Kita cenderung lali. Oh uang banyak. Rumah banyak. Harta berlimpah. Kadanglah. Lali. Apa nek? Ngapain apa? Lale. Kelalek. Kelalek. Kelalem. Iya. Jadi memang bosong apa itu ada. Gitu tau. Ketika kita senang. Uang banyak. Harta berlimpah. Duet. Akeh. Oh anak emak mur semuanya. Kadang kelalek. Kelalek. Tapi kalau kita susah. Hutang banyak. Kontraan belum bayar. SPP nunggak. Baru iya. Gimana pembatan? Makanya ketika kita senang. Langsung berdoa kepada Allah. Jadi peringatan Israq Mi'rod ini. Untuk pepeling. Pepeling itu apa? Pengingat. Pengeling. 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 Eh lah pengeling-eling. Untuk pengeling-eling. Untuk pengingat kita semua. Oh peristiwa Israq Mi'rod ini. Ya Allah. Awas tiba Bu. Ya bokongi setengah nangkono. Setengah nangkene. Porun meriki mbok. Mau kesini mbok. Tak sangoni. Porun. Oh disangoni enggak porun. Ya kesini. Nggak meriki-meriki. Niku lewat sana. Pelan-pelan. Mau gak dikasih jalan. Gak apa-apa. Anaknya dibawa kesini juga gak apa-apa. Boleh. Dikasih jalan. Tolong dibantu Pak Banser. Ayo ayo. Kasih jalan. Gak. Tak kasih jiman dari sini mbok. Loh kok mular jenengah. Tau mular bu. Mular itu nangis. Loh nopo-okok nangis. Gak jajal. Miki pun di Miki. Setunggal. Niki pegang. Pegang. Cek. Jangan nopo-okok nangis. Kerheru. 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 Cek-cek. Loh kok mati. Cek-cek. Porun kulang sangonin buatan. Porun. Asmoni pun ibu? Lia. Ibu? Lia. Lia. Panjangnya? Panjang pun namanya. Enggak apa-apa. Aprilia Fatimatus Zahro. Wah panjang sekali. Aprilia Fatimatus Zahro. Niki jenengan Yuswa berapa? Usia berapa? Satu. Dua tahun. Delapan bulan. Duh. Oh ini. Oh Yuswa. Oh gini. Ngapak Tonggi. Iya pakai bahasa Indonesia aja. Jenengan usia berapa? Dua puluh dua tahun. Dua. Hah? Iya. Dua puluh dua tahun. Sudah menikah. Dan aku dua puluh empat tahun. Ya Allah. Dungakna aku ketemu jodohnya ya. Amin. Lah pemelu amin. Amin yang ngecing. Mau tak sangka nih? Teruskan jenengan bawah. Gipon gak jadi. Oh gitu. Bukan nopon nopon. Mbak Lia. Kenal kulan mbak Tan. Kenal. Kenal siapa? Ming umi Layla. Dari? Surabaya. Kenal kulan dari mana? Dari HP. Eh eh. Dari? Dari? Youtube. Oh Youtube. Youtube apa? TikTok? Youtube. Oh Youtube. Tepuk tangan untuk mbak Lia. Jenengan kalau mau kulan sangoni. Nanti performnya yang bagus. Mangekul tambahin. Perform nopo. Sakersol. Jenengan pengen nopo solawat surat pendek apa menyanyi atau puisi cerama. Boleh. Nopo. Solawat. Bu. 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 Bu Ning. Ya udah. Ya Allah. Apakah wajahku setua itu? Ayo. 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 Nopo. Solawatan. G. G. Ayo. Solawatan. Mbak Aprilia. Tepuk tangan. Si Ojo. Sampai yang gitu. Gase ngiringi aku. Ayo. Bebas. Bebas sembarang. Alamati anak. Soleh iku papak. Oh kalau ngapa itu jadi ek semuanya ya. Soleh iku papak. Mbak Dhani. Mbak Dhani. Sari atkang. Dihilisane. Alusnendikane. Kapindomulyoake. Engwong tuane. Iya. Memang gitu ya. Iya. Iya. Ya udah. Berarti kalau saya solawatan di orang apa kan bisa gitu gitu. Iya. Ya udah. Tepuk tangan untuk Bu Aprilia. Pakai mic-nya. Pengen foto bareng nopo. Oh boleh. Mangga-mangga. Ini untuk adiknya sayangku. Pegang sayang. Iya. Sinten sing moto. Mau. 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 Deku aja sendiri. Yeah. Sami-sami. Yeah. Yeah. Allahumma sholli ala Muhammad ini kan mau tasik semangat terus sampai jam biasanya Oke sampai mau siang sore malam apa-apa Ayo kita setujui buyarnya jam berapa jam-jam 12 Hai jam-jam satu jam satu ya tak hitung alamati anak salahiku babat baktane mu'min anutin syari'at kan tihen lisane Oh geng-geng-geng-geng enggak papa ini nih anak bagi ibu yang anaknya hilang enggak papa sayangku enggak papa Oh ibu eh ibu anaknya Ical bu 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 anaknya anaknya yuk sayang anak sayang anak kemarin pas kulang ngaji di Jambi juga ada anaknya hilang bu ibunya nyari-nyari neng konoke negak ketemu akhirnya anaknya anaknya naik ke atas ketika naik ke atas dada ini kan sandaliku loh bicu wili sandaliku loh terus kalau umumkan akhirnya ketemu ya alamati anak salahiku papat baktane mu'min anutin syari'at kan tihen lisane alus ngendikane kapindu mulyo ake ing wong tu me alamati anak alamati anak salat alamati anak batane mu'min anutin syari'at kan tihen lisane alus ngendikane kapindu mulyo ake bingung tuan solatat ya rasulallah salamu halim ya rafi' asyayi wa tarati mau perjanjian sampai jam satu kan ya berarti saya harus membuat dengan semangat satu jam lagi Kulo minta usahanya bukan dari saya bukan hanya dari saya tapi juga njenengan juga ngomong ya tangannya diangkat kabin duduknya naik semangat yo 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 lanjut sadar ini Kulo ingin mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang bersedia meluangkan waktunya untuk membuat gambar kusing anyu deweyku rombongan saking pundih seborong seborong ikut pundih Hai Oh Oh nge-nge Alhamdulillah Hai nge-nge total hasil pemaksaan hai 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 iya ikhlas ya rong ebu Hai mendapatkan 8 juta 553 ribu Oh nge-nge-nge-nge Mbak Samen mau perwakilan kesini tah Hai Oh si jaya yang cokabe Nge tak ganteni gawe ganteni ku Eikini bu bu sing nyela aku bu kata calung mendukur Hai nge-nge-nge Rene Rene lorong mwt nopo nopo kali kali Oh nge-nge-nge bisa bisah gsang & ga ya Hai nge-nge bisa Oh maju weh Hai awas-awas jangan menyadui ja maka ya jangan menyadui awas nggak boleh menyadui menyadui itu meng-melindes meng-men tidak boleh menyandung jam-nya pokoknya gak boleh menyakiti jamaah awas-awas pelan-pelan pelan-pelan pokoknya jadi jamaah adalah prioritas nomor siji awas, gak boleh disadui jauh tak dari sini jauh tak jauh beda kecamatan iya, iya, iya selamat rining iya, selamat tangannya halus banget kenapa mbak? tangannya halus banget iya, yakin perawan eh, foto-foto disit, foto disit eh, tolong foto-foto disit eh, tolong foto-foto kenapa hurung iya, wis, wis, maning ajakak engkau domi batin iya, wis, wis iya, wis iya, wis, apa hurung iya, wis iya, wis iya, wis iya, wis, wis, mari, wis, bali, oh iya, jauh iya, jauh iya, apa iya, mau disangoni iya, jauh iya, 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 iya oke 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 oke, pakai, pakai make-nya, pakai make-nya, siapa namam mbak? rita pake-pake rita pake-pake make-nya botanya lah pakai itu ha rita 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 sugiarto yuk nyanyi hahaha mau gak mbak? sakerso, pen mau apa? nyanyi sakerso iya, mbak iya, ayo iya, ayo iya, ayo sembarang, sembarang, ayo iya, apa? oh, tiada terkira hahaha suara nelek banget ya Allah gak apa-apa ya weh, selaknya sembarang, solawatan boleh apa boleh co-solawatan lah oh, co-solawatan ya ngomong nge jalo mu pie eh eh ayo, ayo, mau ga apa ya mbak? eh jaluk mu pie tapi pie air nggak enggak Wes ayo apa, już bingung bingung j creating nggak, nggak secece ngemong kan kita su desa enggak ye ini yang kalem itu yang kurang ayo 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 sembarang ayo 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 sholatul salamullah ala tohah kan suara enak banget gak apa-apa dikancani ibu-ibu salatul salamullah ala yasin habibillah tepuk tangan untuk Rita Sugiharta wis wis balik mbak pon balik wis iya sami sami iya salaman geng pon yuk mari kita lanjutkan ngaji kita jadi sampe mana tadi bu jadi peringatan islami eh mbak pon pon sampe balik oh pon penuh nangis ketika anda balik wis wis balik oh ayo 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 namanya siapa yang ini ibu lasmini lasmini nama panjang lasmini tok oh lasmini tok oh iya iya nama ibu lasmini nama panjang lasmini tok ibu lasmini dari mana bu dari seboro seboro naik apa kesini naik motor sepeda motor honda berapa orang rombongan rombongan banyak itu bu banyak masya Allah ini bikin sendiri nih tumbas oh tumbas yeee tumbas ini juga tumbas tumbas apa ini tulisannya gak bahaya tak apa oh gitu oke oke yowes ayo sekarang khusus untuk ibu laksmini tok gak kata kau nyanyi wis pasti enak suara nih gak jajal coba bacakan surat yasin ya ya jumlah ayah ayah ya yuk walam yakul lahu kubuan ahad eh tepuk tangan sudah Ayo kita lanjutkan ngaji kita ya jadi ngobong-ngobong mbak rita disangoni gulung boten Hai pula kan ngefansi ayo kapeng telur AC ing pocah cili-cili Uga marang setulur Uga gawe becik kapeng papat amal anu tinggi lemune dan ditanggung jawab orang angurani iku saking ulama awet itu turalamati pocah ingkam tadi jujur 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 ayo kan tadi jujur ayo ingkam tadi jujur muka-muka itu muka-muka kita bisa ngelampai iya akhirat katamu pilih napa napa pake micnya neng panggung nono napa napa diguyoni anakku mae munggah neng panggung nanti anaknya nak sabar yonak makmu kayaknya nena iya pun tepuk tangan untuk ibu lasmini matur suurur saling hai 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 nama-nama ayu banget hai 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 Sampon, sampon Allahumma salli ala Muhammad Kulau ingatkan kembali Naik jenengan ke isok jawab Berarti jenengan gak paham Perjalanan Rasulullah Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Itu namanya perjalanan Isro Kalau perjalanan Kanjeng Nabi Dari langit pertama sampai langit Ketujuh Sidratul Muntaha Itu namanya Jadi perintah apa Yang didapatkan Kalih Kanjeng Nabi langsung Dari Gusti Allah Sholat Makanya setelah pengajian ini Sholatnya digatek Kalau disini sholatnya Berapa waktu Oh sama lima ya Biasanya jamaat disini Berapa orang Kalau di masjid Subuh Subuh Gak mesti Kadang gak ada Kadang hilang Setelah ini Ayo masjid diramaikan Kalau bisa Bagi yang meramaikan masjid ini Anak yang muda-muda Jadi yang adanya itu Kalau disini adanya yang kedua Apa yang pertama Nek pertama Nek pertama ngeten Allah wakbar Allah wakbar Ini ku pertama Sing kedua Kiro-kiro Sing adan Yang kini adan Sing pertama Atau sing kedua Setelah ini Kulo kepingin Sing enom-enom Ikut andil Yang muda-muda Ikut andil Karena sudah Waktunya zaman berubah Diganti dengan Yang muda-muda Bukan yang mambu kuburan Seperti jenengan Bukan insyaallah Seduoyotobat kabeng Ngeten nge Jangan kan kalau tau Ada lagu Salat limang waktu Wajib diamalno Teneng saban Pribadi muslim Bukan semerap nge Nggak tau Rungkat Ngeten nge Kadang orang itu Gampang ninggal sholat Seperti lagu yang biasa Kita dengarkan Subuh Kesiangan Duhur Tan asar Di perjalanan Maghrib Kecapean Isya Pengalaman Awas Awas nge Solat Ngeten nge Maka dengan berakhirnya lagu tadi Berakhir pula perjumpaan kita Pada siang hari ini Walisong Walisonga Walisonga Sudan gresik maulana Malik Ibrahim Sunan gresik maulana Malik Ibrahim Sunan ampel raden rahmat Sunan giri muhammad Aynul yakin Sunan bonang maulana maktum Ayo Sunan apa Sunan raja Raden kosim Sunan kali Jogoh Raden sahit Sunan gresik maulana Malik Ibrahim Sunan ampel raden rahmat Sunan giri muhammad Aynul yakin Sunan bonang maulana madum Sunan rajat Raden kosim Sunan kali Jogoh Raden sahit Sunan muria Raden umar Sunan kudus Jakfarsotik Sunan gunung jati Syarif Hidayatullah Astaiya Mangga Mun'alik Ya Rafi'ah Shadi Wadda Roji'at Fatai Yaji Rotel Alami Ya Uhai Lanjut Biwal Karomia Biwal Karomia Harus Malmon Kulang balik Nyatan Nyatan Kulang Kularifikasi Sebenarnya Kulang juga Tidak tahu Napa Ajaran Ajaran Dari mana Solawatan Sambil Mengangkat Tangan Kita ambil Positifnya Saja Kita ambil Positifnya Saja Solawatan Sambil Mengangkat Tangan Yang pertama Menunjukkan Kita Bahwa Kita itu Semangat Yang kedua Dalam rangka Pamer Gelang Maka dengan Berakhirnya lagu tadi Berakhir pula Perjumpaan kita Pada siang hari ini Sampai jumpa Kembali pada waktu Dan gelombang Yang sama Semoga bisa Bertemu kembali Di lain waktu Dan di lain acara Bersama Nyuu Awas Jangan pulang Dulu Sebelum Ditutup Doa Tak omongi mana Ojo Mulai Disik Saat dorongi Ditutup Doa Tak dungak Nih Sampai Mantun Dungo Tenggene Meriki Tak dungak Nih Rizkini Lancar Putra-putrinya Soli-solihah Maka Sinten Sengdungo Al-Fatihah Kagemkitos Doyo Mugi-mugi Diparingi Sehat Awae Panjang Umure Lancar Rezeki Kata Halal Barokah Lunas Utangi Soli-solihah Keturunan Al-Fatihah A'udhu Billahi Minas Shaitan Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaud Iyakan A'bud Wa Iyakan Asta'in Ihdinas Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladina An'amta Alayhim Ghair Al-Makdub Alayhim Walad Dhal Amin A'udhu A'udhu Billahi Minas Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Al-Ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Inna Nasaluka Salamatan Fiddiin Wa Afiyatan Fil Al-Jasad Wa Ziyadatan Fil Al-Almi Wabarakatan Fil Rizki Watawbatan Qabla Al-Mawut Warahmatan Al-Mawut Wa Magfira Ba'd Al-Mawut Allahumma Huwin Alayna Fi Sakarat Al-Mawut Wa An-Najata Minan Al-Nari Wal Afwa Indal Hissab Allahumma Isfiyyanta Shafi Wa Afiyyanta Al-Mu'afi La Shifaa Inla Shifaa Uka Shifaa Alayy Wadir Sakama Wala Alama Ya Kafi Ya Wafi Ya Hamid Ya Majid Rabbana Hablana Min Azwajina Wad Riyyatina Qurrata A'yun Waja'alna Lil Muttaqina Imama Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wakina Azab An-Nan Subahana Rabbika Rabbil Isyati Amma Yasifun Wassalamun Al-Mursalina Walhamdulillahi Rabbil Alamin Bibarokatil Fatiha Bismillah Al-Fatiha Al-Fatiha Bapak Ibu Yang Kau Loh Hormati Kau Loh 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 Agung Ibu Pangapun Menawi Salah Lepat Kulah Bahasa Bahasa Kulah Sing Menawi Kirang Pas Kirang Sopan Kulah Agung Ibu Pangapun Kulah Tutup Walafu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh